Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar sehat-sehat semua ya pada video kali ini saya akan membahas cara penanaman pohon terong ya teman-teman di polybag ukuran 40x40 nah saat ini saya sedang melakukan penanaman ya teman-teman untuk proses penyemayan sendiri sama aja ya teman-teman benihnya dibenamkan disiram air lalu ditutup lagi sama media tanam dan dibiarkan di tempat teduh sampai tumbuh ya teman-teman nah ini kurang lebih saya bibitnya usia 14 hari ya dari sejak penyemayan sudah berdaun 4 dan sudah kita tanam ya semuanya ada berjumlah 8 polybag saja ya teman-teman selanjutnya setelah kita tanam lalu kita siram-siram ya teman-teman sampai medianya basah semuanya dan saran saya lakukan penanaman di sore hari ya teman-teman biar pohonnya tidak layu ya kalau di siang hari selanjutnya kita lakukan pemupukan ya dengan NPK ya untuk masa vegetatif atau masa pertumbuhan dengan 5 mili per 3 sampai 4 liter air ya teman-teman 5 mili atau 1 sendok ya NPKnya lalu kita kocorkan aja ya semuanya seperti ini pemupukan ini dilakukan sampai keluarnya bunga ya setelah itu nanti saya menggunakan MKP untuk proses pembungaannya selamat menikmati nah ini sudah membesar ya teman-teman bisa teman-teman lihat disini sudah mulai tumbuh bunga meskipun ini belum tampak terlihat ya kalau dari kamera kalau dilihat secara langsung ini sudah ada calon bunganya ya teman-teman seperti yang ini nah ini sudah tampak jelas keluar bunga pohon terongnya dan semuanya ini sudah mengeluarkan bunga nah selanjutnya saya melakukan pemupukan dengan MKP ya di masa generatif dengan dosis 3 gram per liter air ya teman-teman 3 gram per liter air dikocor ke semua tanaman dan kalaupun kita tidak menambahkan MKP ya tidak apa-apa ya teman-teman asalkan kita tidak lupa untuk melakukan pemupukan tambahan dengan kohe kambing ataupun kohe ayam ya teman-teman supaya nutrisinya terpenuhi buat pertumbuhan buahnya ya nah ini dia teman-teman ya buahnya ya teman-teman ya buahnya setelah kita rawat dari sejak tadi penanaman sampai sekarang ini sudah waktunya kita panen ya teman-teman buahnya lumayan cukup besar warnanya ungu ya karena ini terong ungu sebenarnya sebelumnya juga sudah sempat saya panen ya teman-teman teman-teman cuma buahnya tidak terlalu banyak karena ini berbuahnya bertahap jadi tidak langsung banyak ya teman-teman untuk saat ini lumayan buahnya kita langsung saja kita panen ya teman-teman ini sebenarnya di pohonnya masih ada bunganya ya teman-teman masih banyak tumbuh bunga lagi jadi nanti kita panennya bisa berkali-kali bisa beberapa kali karena pembuahannya bertahap selamat menikmati nah ini belum saya panen karena masih kecil ya masih bisa tumbuh membesar jadi tidak saya panen nah kita lihat ini dari dekat masih banyak ya calonnya lagi calon buahnya ada bunganya masih kecil-kecil dan nanti akan tumbuh lagi nanti kita panen lagi ya teman-teman ini seperti ini ada lagi calon buahnya nah ini dia hasilnya teman-teman hasil panen kita cukup lumayan nanti kita akan masak saja ya teman-teman nah sepertinya sampai disini saja video kita kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton ya teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman dan juga aktifin loncengnya ya teman-teman wabillahi tobiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh